Halo? Kenapa ya? Saya mau tanya soal itu loh, tambah kontrak. Mourinho kontrak? Iya. Sekarang kan kalau cuma nambah 3 bulan atau 4 bulan itu kan, katanya nggak bisa bikin sisa, iya kan? Maksudnya? Maksudnya itu, sekarang itu katanya nggak bisa kalau cuma nambah 3 bulan atau 4 bulan itu harus kontrak kejauh gitu 2 tahun. Betul, tapi kan kamu bisa renew kalau maunya cuma setengah tahun kan nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah. Iya, maunya gitu. Tapi agen saya bilangnya itu kayak gitu tuh mafam, katanya aja. Mending kamu tuh nambah kontrak, terus nanti kamu kalau mau pulang kapan, kapan gitu kan kamu pergi juga nggak apa-apa bisa gitu. Benar. Apa yang dikatakan agenmu benar? Tapi takutnya nanti bukan rekodnya kalau di sini nanti jelek nggak. Kan nggak apa-apa, kan majik kamu bisa nulis bahwa kamu sebenarnya mau pulang Indonesia. Kan nggak ada masalah sayang. Maksudnya uang servis apa sayang? Kan saya kerja di sini, di sini rekod saya itu jelek nantinya. Ya, jelek itu kalau kamu nge-break terus kamu ada masalah, kabur atau seperti apa. Kan kamu benar-benar pulang Indonesia, mas sayang. Iya, pulang Indonesia. Betul. Jadi nggak perlu takut. Terus saya mau tanya uang servis itu gimana ya, aku tuh nggak paham kalau sama dia itu. Maksudnya uang servis apa sayang? Kan saya kerja di sini bulan 6 ini tuh udah 6 tahun gitu. Terus dia bilangnya itu jangan pulang gitu. Katanya jangan pulang dulu, ya nunggu aku dulu kamu nambah 2 tahun. Kalau aku 2 tahun nggak bisa. Kalau 4 bulan atau 5 bulan saya bisa gitu. Terus dia bilang sama aku, dia kan percaya. Maksudnya dia itu percaya sama aku. Aku suruh telepon agen, coba kamu tanya agen dulu. Gimana, gimana itu. Kan saya kan belum pengalaman. Nanti, ya coba nanti tanya sama agen gitu. Terus aku tanya agen, kata dia itu kayak gitu. Tapi kalau uang long servis itu, biasanya buku ini tuh, itu ngasihnya itu, Gimana ya, dia itu suruh aku yang ijir gitu. Apa nunggu? Kalau kamu nge-break pulang Indonesia, ya nggak dapet long servis loh Ndok. Jadi itu adalah kemauan majikan memberikan. Jadi nggak usah ijir. Sebenarnya cuma 18 ribu sih long servisnya buat 6 tahun. 18 ribu sampai 19 ribu saja. Nggak sampai 20 ribu untuk 6 tahun. Oh iya ya. Kan tadi itu gini, aku tuh percaya lah sama kamu. Kamu itu sendiri nggak apa-apa gitu. Aku takatnya, takatnya itunya salah gitu. Kan aku nggak tahu ya. Kurang lebih, kurang lebih. Saya tidak menyatakan antara 18 sampai 19. Oh iya. Gajimu dibagi, eh dikali, dikali 3 dibagi 2. Dikali 2 dibagi 3, sorry. Oh iya. Dikali 2 dibagi 3. Terus per tahunnya. Berapa tahun. Oh, itu gaji yang dikontrak itu kan bukan gaji yang dia keluarin kan. Betul. Karena gaji sama kontrak sama gajinya itu nggak sama. Ya, gaji yang dikontrak sayang. Oh iya ya, iya mis. Kayak gitu. Terus itu si ini, si mbokku ini suruh nyariin itu penggantiku kamu aja nyariin. Terus aku ya bingung, mis. Aku kan nggak punya teman dari sini. Maksudnya punya. Cuman itu nanti seumpama kalau mbokku ini mau cari cece di mis ini nggak apa-apa kan. Boleh, ntar tak kasihin nomor koko. Jaga apa kamu, dok? Jaga anak 5. Boleh, kok anak 5? Iya, anaknya itu 5. Tapi kerjanya enak, obis. Ini mbokkutuk bagus banget. Gajinya berapa di situ kamu? 6.200. Boleh, jaga anak 5. Iya. Umur berapa? Jaga anak 5. Anak. Anaknya umur berapa? Anak. Anak yang nomor 1 itu umur 13. 13. 13. 13. 13 tahun. Yang nomor 2 itu sekarang 11,5 lah mis. 11 tahun terus? Terus yang 10. Oh, 10 terus? Terus yang 7, 7 itu kembar. Dua kembar ya? Iya. Dua kembar umur 7 tahun? Iya. Tahun. Majikan baik ya, dok? Aduh, baik banget nih sumpah, mis. Rumahnya daerah mana, sayang? Sekarang itu masih di Olimpik. Dia mau pindah ke Wanzai. Olimpik. Punya kamar sendiri nggak, dok? Iya. Ada kamar sendiri. Kamar sendiri ada. Majik kamu? Jadi jadinya dua, mis. Hah? Pembantunya itu tiga. Tapi pembantunya tiga? Iya. Yang satunya itu supir. Terus yang dua sama aku di sini kerja. Sama aku. Oh, gaji gede. Tapi majikanmu nggak mau ambil dari Indonesia, dok? Nggak. Akunya ya nggak bisa. Karena gini, mis. Yang satunya kan banyak juga nggak bisa ngomong. Terus yang akunya ini yang di... Maksudnya aku nggak sombong ya, mis. Dia ini. Maksudnya dia percaya sama akulah gitu loh. Maksudnya akunya bisa ngomong. Akunya mau cari itu yang bisa ngomong. Kasian kalau nggak bisa ngomong kan. Kasian, mis. Itu dokku. Tiga pembantu ya, dok? Iya. Gaji 6 ribu tak telah segitu aja ya? Iya, iya. Ya. Jaga anak lima. Iya, anak lima. Saya tak dulu di Facebook. Benroh. Umur daerah olimpik. Jadi anak-anak kan tahu gitu loh. Iya, iya. Iya. Sebentar. Jaga anak lima. Umur tiga belas. Sebelas. Sepuluh. Dua anak kembar. Tujuh tahun. Majikan baik. Olimpik. Kamar Dewi. Iya. Gaji 6 ribu. Tiga pembantu. Iya. Wes, ada apa lagi yang ingin dikatakan? Nggak ada? Tapi kalau gaji nggak tahu loh misalnya ini. Maksudnya, maksudnya kalau gaji... Kira-kira aja. Soalnya anak lokal gajinya nggak tinggi nggak ada yang maaf. Kira-kira. Iya, kira-kira aja. Kurang lebih aja. Rp5.000 di atas lah. Rp5.000 ke atas gitu loh. Jangan Rp5.000. Nanti kan gue nggak... Aku dulu ngomong sih sama dia. Maksudnya aku tuh nyariin dia. Maksudnya aku nggak nyariin dia itu. Aku kasihan sama dia. Soalnya ada banyak anak tapi... Lek gajinya nggak mau yuk. Gak mau tiga pembantu. Iya. Makanya aku bilang sama dia itu. Kamu berani gaji mahal nggak? Ya berani nggak apa-apa. Bukannya kalau dari Indonesia dia mau nggak? Dia pinter ngomong juga gitu loh. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dia ngomong yang bener-bener ngomong. Ngomong nggak? Ngomong dia bahasa dua kok miss. Yang satu Cina yang satu bahasa sini. Anakku tuh dua-duanya tuh bisa ngomong bahasa sini sama Cina. Ini anakku wapin dong. Sebentar ya. Kamu tak konfren ngomong sama dia langsung aja ya? Sebentar. Sebentar. Waduh. Tapi kamu teleponnya pakai nomor biasa ini. Ntar aja nomor... Ini nomormu asli ya? Iya ini nomor apa asli. Nggak ada WhatsApp ya kamu ya? Ada, ada, ada. Alah. Ntar tak konfren sama anakku pakai WhatsApp itu anakku bagus sekali gitu loh. Iya, iya. Dia dua belas tahun satu majikan. Iya, iya, iya. Coba engkau kamu ngobrol dulu sama dia terus kenal sama majik kamu. Iya. Aku itu loh Miss. Maksudnya aku itu pengennya dia itu karteng ke rumah. Biar dia tahu. Lu, bukan. Dia di Indonesia. Lu, dia di Indonesia. Dua belas tahun satu majikan. Sekarang dia di Indonesia. Dia tapi api. Ini kok Miss. Ini kok Miss. Nggak apa-apa. Aku maksudnya nunggu dia ke sini. Ya, makanya. Kamu coba ngobrol aja sama dia dulu. Iya. Kamu rasa cocok baru ngomong gitu loh. Ngomong sama majik kamu ya. Tak simpen nomormu dulu ya. Iya, iya. Iya, iya. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Oke. Oke lah. Sekarang simpen nomormu ya sayangnya ya. Iya, iya. Ayo. Assalamualaikum. Bye bye. Oke jadi. Ya sebenarnya takut ya kalau tiga pembantu. Banyak orang yang mengatakan takut ya. Tiga pembantu. Lima anak. Jadi banyak orang yang takut sekali dengan pekerjaan seperti ini. Tapi menurut pendapat saya selagi majikannya baik kenapa tidak. Dan jajanya merasa sangat nyantai sekali dan senang sekali di situ. Tapi ya sekali lagi mungkin banyak yang takut ya. Tapi ya wajar lah namanya orang takut itu sudah wajar. Tapi saya berharap buat teman-teman yang luar sana. Saya tunggu informasinya kalau kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Jadi karena kita sendiri. Saya sendiri bukan agent. Jadi saya akan membantu anak saya sebenarnya yang bekerja di agent ya. Jadi saya tidak ingin ada hubungan dengan per-agentan. Tapi ternyata saya harus membantu kalian kanan kiri. Selagi masih bisa saya akan mencoba yang terbaik. Jadi buat teman-teman yang luar sana saya akan mencoba yang terbaik. Dan sekali lagi karena saya ada beberapa agent yang menawarkan saya pekerjaan. Tapi saya tidak mau. Dan mereka bilang bahwa saya digaji seperti ini seperti itu. Tapi saya bilang saya tidak mau. Karena saya lebih suka untuk seperti hari ini. Makanya saya tidak bisa dikatakan bahwa saya membantu majikan membantu agent atau membantu anak saya sendiri. Jadi kalau anak saya sendiri tidak benar pun kalian boleh komplain sama saya. Jadi saya tidak akan spot anak saya melakukan kesalahan. Dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.